Mempercepat pembangunan akses shortcut Singaraja Mengwitani, Gubernur Wayan Koster akan memprioritaskan pembangunan shortcut di titik 7 dan 8 desa Gitgit Sukasadabu Leleng pada tahun 2020 mendatang. Saat ini, pembangunan shortcut masih dalam proses pengerjaan di titik 5 dan 6 dengan target rampung akhir Desember 2019. Hadir dalam kegiatan Simakrame di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja, untuk bertemu masyarakat di Buleleng, Gubernur Bali Wayan Koster menyinggung upaya mempercepat pembangunan jalan shortcut di Bali Utara yang kini tengah dikebut proses pengerjaannya. Saat ini, proses pengerjaan proyek shortcut Singaraja Mengwitani masih dilakukan di titik 5 dan 6 dengan target rampung pada akhir Desember 2019. Setelah titik 3, 4 dan 5, 6 selesai, Mprov Bali segera melanjutkan pembangunan shortcut di titik 7 dan 8 di desa Gitgit Kecamatan Sukasadabu Leleng yang akan dimulai tahun 2020 mendatang. Menurut Wayan Koster, saat ditemui usai mengikuti kegiatan Simakrame hari Minggu, untuk pembangunan di titik 7 dan 8 saat ini tengah dalam proses pembebasan lahan dengan menyiapkan detail engineering design dan trash yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bali. Untuk total anggaran pembebasan lahan dari titik 1 hingga 10 mencapai 235 miliar rupiah, yang berasal dari anggaran perubahan 2018 sebanyak 35 miliar rupiah, dan tahun 2019 sebanyak 200 miliar rupiah. Sementara itu upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Buleleng oleh Femprov Bali, diapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng. Pembangunan shortcut di titik 7 dan 8 diharapkan dapat mempermudah akses ke Kabupaten Buleleng, yang selama ini dikenal memiliki banyak tikungan. Kalau shortcut, Pak Gubernur pendepan, kita kurangan dana rupiah lahan lagi 20 miliar, Pak Gubernur sudah tarangin. Jadi total 235 miliar rupiah tanah dan desain, semua dari provinsi. Shortcut 34 kan sudah sudah dikatakan dibangun tahun ini. Karena shortcut 2020 akan diupayakan shortcut 78. Selain itu, adanya shortcut akan lebih mudah menarik wisatawan ataupun investor untuk datang ke Buleleng, dan mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan Bali Utara. Dari Buleleng, Pandewi Semaya, Ainus, melaporkan.